Halo, rekan baca semuanya. Kembali bertemu di Amos Channel dan tentu saja di program D3B Baca Buku Buatmu. Dan seperti episode yang lalu, kali ini saya akan bacakan untuk Anda semuanya episode dengan buku yang baru juga. Sudah siap? Kita akan baca bersama-sama ya. Rekan baca semuanya di episode kali ini saya akan bacakan untuk Anda sebuah buku dari K.A. Sidarto PhD yang berjudul Reflection Seuntai Renungan dan dari Halapan 52 yang berjudul Teologi Pengharapan. Dalam perjanjian lama, penegasan tentang pengharapan dalam Tuhan terdapat dalam Masmur 71 ayat 14. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Inilah pesan pokok dari kitab Masmur. Pesan ini berkata pada kitab bahwa dalam setiap tahap kehidupan dan dalam segala keadaan, kita seharusnya tidak berhenti memiliki pengharapan dalam keselamatan dari Tuhan. Janganlah kita berfokus pada keadaan yang biasa membuat kita putus asa, namun pandanglah hanya pada Tuhan untuk pengharapan. Ketika Daud mengalami kesukaran hidup, ia mencari Tuhan dalam kerendahan hati, penundukan diri, dan kesabaran yang besar. Karena ia tahu bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan seperti yang tertulis di dalam Masmur 38 ayat 15. Charles H. Spurgeon, seorang pengkotba aliran Baptist Reform dari Inggris menyebut bahwa Masmur 119 sebagai buku saku Daud. Karena Daud mencatat setiap berkat dalam kehidupannya yang melimpah dengan mengumpulkan kekayaan firman Tuhan dan menyimpannya dalam saku hatinya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Seperti tertulis dalam Roma 4 ayat 18. Ketika itu Abraham berumur 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 90 tahun. Namun dalam pengharapan mereka percaya akan kuasa Tuhan. Abraham percaya bahwa janji itu akan digenapi. Akhirnya Sarah melahirkan seorang anak bernama Isaac. Mengapa perjanjian baru mengajarkan tentang pengharapan? Pengharapan bersama dengan iman dan kasih merupakan tiga prinsip dasar kehidupan kekisenan. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Pengharapan bukanlah angan-angan. Pengharapan bukanlah keinginan atau suatu kerinduan yang tidak pasti. Pengharapan adalah jaminan dan kepastian akan keselamatan kita dalam Kristus Yesus. Pengharapan adalah suatu penantian yang pasti akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 24. Pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Pengharapan yang demikian merupakan sebuah keyakinan bahwa kemuliaan yang ia janjikan akan kita miliki. Pengharapan yang sejati berada di dalam Tuhan dan bukan manusia. Pengharapan yang sejati adalah bersandar pada firman Tuhan dan bukan pada manusia. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita yang teguh dan pasti. Selamat berharap apapun keadaannya. Sampai bertemu di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.